Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official story crew 02 dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin yaitu Bang Mimin channel linknya ada di deskripsi oke jangan lupa di subscribe juga ya kali ini Mimin akan membahakan novel The Story of the Action bab 4215 hingga bab 4223 yakni 8 bab jadi sebelum itu jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya langsung saja ada ceritanya tapi jangan lupa yaitu subscribe 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 oke bab 4215 mendengar kata-kata Yechen Xiaofeyu ketakutan dan terpencar dia tahu betul bahwa Tuan Ye ini depannya meskipun dia tidak tahu asal-usulnya bahkan Bang Paujon penguasa Istana Walong setiap kepadanya dapat dilihat bahwa Tuan Ye ini pasti sangatlah kuat hadapun puluhan ribu tentara bayaran terasa di seluruh Istana Walong dan keluarga Siqiao tidak bisa menjadi lawan Istana Walong sama sekali jika lawan benar-benar ingin mencabut keluarga Siqiao maka dia pasti akan mati di depannya jadi dia hanya bisa memohon dengan susah payahnya Tuan Ye Tuan Ye Tuan Ye beberapa banyak uang yang ingin Anda dapatkan katakan saja selama keluarga Siqiao kami mampu membelinya kami tidak akan ragu tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan lepaskan kami saat sekarang juga YC menatapnya dan berkata dengan dingin sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang kamu pergi dulu dan ketika aku mengetahui siapa di di keluargamu yang terlibat dalam rangkaian hal ini aku akan mengirim seseorang yang terlibat bersatu kembali denganmu Kiyohe Feiyu penuh ketakutan dan memohon seperti orang gila Tuan Ye Tuan Ye jangan jangan Tuan Ye ini semua dilakukan oleh kakak tertua saya saya tidak bersalah jika Anda ingin membunuh bunuhlah kakak saya bukan saya YC mencibir dan berkata kamu tahu persis apa yang dia minta kamu lakukan dan kamu juga tahu apa yang dia minta kamu lakukan tidak berbudi tetapi alih-alih kamu kamu harusnya menolak kamu masih ingin melakukannya orang-orang yang tidak bersalah mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan keofeiyu sangatlah ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia mengemis dan berkata kepada YC Tuan Ye saya benar-benar tidak bersalah saya baru saja berusaha dua puluhan tahun saya saya tidak saya saya tidak ingin mati tolong selamatkan hidup saya Tuan Ye dengan belas kasihannya memohon dan memohon kepada Ye Chen Ye Chen bertanya balik apakah kamu dan saudaramu telah membunuh garis muda yang memohon padamu seperti ini Bagaimana kamu bisa melakukannya keofeiyu berkata dengan cepat saya tidak punya saya saya tidak pernah membunuh siapapun saya benar-benar tidak pernah membunuh setelah berbicara dia menunjukkan pemimpin tim di sampingnya dan berkata dia bisa bersaksi untukku Tuan Ye Chen mengarahkan pistolnya ke pemimpin tim di sampingnya dan bertanya kalau begitu katakan padaku apa dia membunuh siapapun jika kamu berani berbohong aku akan membuat memati lebih buruk darinya pemimpin tim berseru hampir tanpa berfikir Tuan Ye orang-orang yang dibunuh olehnya berkisaran dari puluhan hingga ratusan dan dia dan saudaranya di dalam lingkaran orang memberikan julukan head head besar atau kecil atau saudara apa ya devil pembunuh lah yang ketika kiafeiyu mendengar ini dia langsung merang dengan marahnya Zao Yinxing dasar bajingan kamu yang tidak tahu berterima kasih Bagaimana saudaraku dan aku bisa membunuh Hai dan memperlakukan dengan normal kamu masih mengingatku sekarang Zao Yinxing segera berkata dengan benar aku aku tidak tahan lama denganmu aku menyalahkanmu karena begitu kejam aku selalu ingin melepaskan kegelapan ini tetapi tidak pernah menemukan kesempatan sekarang adalah waktuku yang terbaik Ye Chen tersenyum sedikit memang memandang kiafeiyu dan bertanya kepadanya Tuan Kiao apalagi yang harus anda katakan semua saksi semua bukti mengarah kepada anda Kaufeiyu memandang Ye Chen dan dengan gelisah dan memohon dan Tuan Ye selama anda dapat menyelamatkan hidup saya anda dapat membuka kondisi apapun dan saya akan melakukan apa yang terbaik untuk memenuhi persyaratan anda Ye Chen tersenyum dan berkata aku hanya satu mempunyai satu permintaan untukmu Tuan Ye Chen tersenyum dan berkata aku hanya aku hanya punya satu permintaan untukmu yakni kiafeiyu mengira dia telah menangkap sedotan penyelamat dan buru-buru berkata Tuan Ye tolong katakan sekarang saya akan memenuhinya Ye Chen berkata dengan dinginnya dan sinisnya Ye Chen jangan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya Baik manapun Ye Chen tiba-tiba menarik pelatunya dan menembak kiafeiyu ledakannya itu ya sebuah peluru mengenai jantung kiafeiyu dengan cepatnya kiafeiyu tertembah di jantungnya tidak mati untuk sementara waktu dia berhenti sejenak dan menatap Ye Chen dengan mata lebar dan kebencian di wajahnya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa mengatakan jadi dia memerintik setelah itu benar-benar jatuh ke tanah Ye Chen bahkan tidak menatapnya lagi dan menoleh ke wang Pau Jan dan berkata Pau Jan, 8 karakter yang baru saja saya katakan ukir dulu di dahinya lalu kenakan jaket pelampung dan lempar dia ke laut oke Tuan Ye, saya akan melaksanakan untuk Anda pada saat ini Ye Chen memandang Zhao Yin Xing dan berkata dengan ringannya karena kamu masih memiliki sedikit kebaikan dan kejahatan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup tetapi apakah kamu dapat menerimanya dengan baik tergantung pada apakah kamu baik-baik saja bersedia bekerja sama denganku Zhao Yin Xing berkata dengan gembira Tuan Ye, jangan khawatir, saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini Ye Chen menganggu dan bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluarga Kiao? Zhao Yin Xing buru-buru memperkenalkan keluarga Kiao membuat kekayaan mereka di Seteli pada tahun-tahun awal mereka terlibat dalam perdagangan luar negeri ketika industri munafaktur di China meningkat mereka mengambil kesempatan untuk mengimpor produk China ke Eropa dan Amerika dan menghasilkan banyak uang tetapi dengan semakin banyak perdagangan impor dan ekspor bisnis mereka menjadi semakin sulit untuk dilakukan dan kemudian orang tua dari keluarga Kiao turun tahta dan menyerahkan kekuasaan keluarga Kiao kepada putranya sulungnya ayah Kiao Feiyu, Kiao Bin Ching setelah Kiao Bin Ching mengambil alih keluarga Kiao dia memikirkan banyak cara untuk menghidupkan kembali kekuatan keluarga Kiao tetapi tidaklah berhasil kemudian putra tertua dari keluarga Kiao Kiao Feiyun, kakak tertua Kiao Feiyu sedang kuliah ketika dia bergabung dengan orang kaya kelas atas generasi kedua membentuk perkumpulan rahasia di masyarakat dia mengenal banyak keturunan keluarga besar Amerika atau orang-orang besar setelah Kiao Feiyu lulus dari universitas dia mulai mengambil inisiatif untuk menghubungi beberapa industri gelap dan menghususkan diri dalam menyediakan layanan khusus untuk keturunan keluarga besar dan orang-orang besar itu sebagian besar dari orang-orang ini sedikit psikopat kepribadian antisosial dan kecenderungan kekerasan memiliki keanehan seksual dan bahkan beberapa orang kecanduan penyiksaan tetapi tidak peduli seberapa sesat kebutuhan orang-orang itu Kiao Feiyu dapat menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan karena ini koneksi Kiao Feiyu di lingkaran atas semakinlah kuat dan kuat banyak orang perlu mengendalakan layanan yang dia berikan untuk memuaskan sekmesu mereka dan banyak orang juga memiliki semua jenis pegangan terduh di tangannya jadi dia bisa sangatlah terikat dengan orang-orang itu setelah mengatakan ini ini Zhao Yinxing berkata lagi karena Kiao Feiyu telah membuat rantai pasokan ini lahir bisnisnya keluarga Kiao di bidang lain juga berkembang pesat dan apapun yang ingin dia lakukan dia dapat menemukan kontak dan sumber daya yang dan beberapa orang memberinya lampu hijau jadi keluarga Kiao telah berkembang sangatlah cepat dalam beberapa tahun terakhir ini Yajan mengurutan kening dan bertanya dengan dingin dimana Kiao Feiyu ini biasanya bekerja dimana rantai pasokan gelapnya itu terkonsentrasi Zhao Yinxing buru-buru berkata Tuan Ye Tuan Huai Ye bisnis normal keluarga Kiao umumnya terkonsentrasi di Shatli dan di seluruh pantai barat tetapi sebagian besar rantai pasokan gelapnya berada di dekat New York di pantai timur karena New York memiliki orang-orang kaya dan pelanggan utamanya terkonsentrasi di sana setelah berbicara Zhao Yinxing berkata lagi namun jika Anda ingin bertanya kepada saya dimana Kiao Feiyu saya benar-benar tidak tahu karena saya di bawah Kiao Feiyu terutama bertanggung jawab untuk menjemput orang-orang di pantai barat dan pergi ke dari utara ke Vancouver, Kanada ke selatan dan ke San Francisco dan ke Los Angeles dan Ensenada Meksiko dan pada dasarnya saya tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam bisnis itu setelah mengatakan ini Zhao Yinxing teringat sesuatu dan buru-buru berkata ngomong-ngomong Tuan Ye Kiao Feiyu membeli sebuah pulau di samudera Atlantik tahun lalu dan kemudian dia membawa banyak investasi dan dia sedang membangun sebuah pulau besar Taman bermain dan tunduk pada batasan apapun dan benar-benar aman Taman bermain ini adalah proyek favoritnya saat ini dan diperkirakan dia akan sering mengunjungi pengawasan itu Ye Chen bertanya, dimana itu tempat pulau ini? Zhao Yinxing buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata Ini sangatlah rahasia Tuan, saya tidak tahu Ye Chen tahu betul bahwa Zhao Yinxing tidaklah berbohong Untuk bertahan hidup dia sudah menceritakan semua yang dia tahu Jadi Ye Chen juga memenuhi janjinya dan berkata kepada Zhao Yinxing Selamat Anda adalah satu-satunya yang selamat di kapal pesiar ini Dengan mengatakan itu dia memandang Wang Paujian dan menginstruksikan Paujian bahwa dia dan orang-orang Italia itu ke Suriah Wang Paujian mengaguh dan berkata Tuan Ye, bahwa Anda harus memberitahu kapal kargo di pelabuhan untuk berlayar sekarang Tepat ketika kapal kami mulai berlaju kembali ditemukan Tempat untuk bertemu tengah pada pindah orang-orang ini ke Kemudian kapal barang itu langsung menuju ke Suriah tanpa henti Oke Tuan, oke Ye Chen mengistruksikan lagi Dalam perjalanan pastikan untuk memberitahu para prajurit untuk berjaga-jaga terhadap orang mati Dan jangan biarkan siapapun melarikan diri Wang Paujian segera berkata Jangan khawatir Tuan, para prajurit saya akan menyelesaikan misi mereka dengan 100% Tuan Ye, mengapa Anda membawa saya ke Suriah Ye Chen berkata dengan dinginnya Untuk menyelamatkan hidup Anda, Anda hanya memiliki dua belian Mati di sini dan menunggu untuk diselamatkan seperti mayat-mayat di lautan Atau Anda dapat dengan jujur mengikuti tentara istana Malong ke Suriah Dimana Anda bisa pergi ke Suriah tinggalkan jalan keluar untukmu Dan pikirkan dirimu sendiri Ketika Zhao Yin Xing mendengar ini, dia segera menutup mulutnya dengan penuh minat Semua orang sudah lah mati Dan dia adalah satu-satunya yang hidup Pada saat ini dia sudah menjadi yang paling beruntung Apalagi yang perlu dia ragukan Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Ye Chen Tuan Ye, saya bersedia pergi ke Suriah Barat Ye Chen menganggu dan berkata kepada Wang Paujon Biarkan dia menjatuhkan dia dan kembali Kapal barang itu berbelok di lautan dan menuju ke arah dari mana ia datang Di deck, Ye Chen menghadapi angin laut dan hatinya gelisah seperti ombak di bawah kakinya Dalam masalah hari ini, dia sebenarnya memiliki dua pilihan Salah satunya adalah berhenti sekarang dengan gangguan yang dia buat malam ini Bahkan jika itu adalah keluarga Kio, saya khawatir Dia tidak akan pernah berani kembali ke Van Kaufer untuk melakukan kejahatan apapun Semua orang yang melakukannya pasti dalam bahaya Dan tidak ada yang berani memikirkan Lee Chauvin lagi di masa depan Tetapi dalam hal ini, Van Kaufer aman Tetapi sisa Van Kaufer mungkin tidak akan mengubah apapun permasalahannya Dalam hal ini, tragedi seperti itu akan terus dimainkan di tempat lain Dan gadis-gadis lain Dan pilihan yang lain adalah Menggali garis rumah Kio, menggalinya sampai ke akar-akarnya Dan kemudian membasminya Memang benar bahwa memilih yang pertama adalah Paling mudah dan ini adalah akhir dari semua tanpa usaha lebih lanjut Namun, Ye Chen memilih opsi kedua tanpa ragu-ragu Beberapa hal baik-baik saja Jika Anda belum melihatnya tetapi jika Anda harus berpura-pura Tidak melihatnya Setelah Anda melihatnya, hati nurani Anda akan dikutuk Jadi dia memanggil Wang Paujon kepadanya dan berkata Paujon, saya akan kembali ke Amerika Serikat setelah Fajar Anda meninggalkan beberapa tentara wanita dan disini Untuk melindungi Lee Chauvin dan Bibi Lee Oh iya Dan Claudia itu Paujon segera berkata Oke Tuhan, jangan khawatir Saya berencana untuk mengirim setengah dari orang-orang di kapal Untuk mengawal kelompok itu kembali ke Suriah Dan kemudian meninggalkan beberapa tentara wanita di Kanada Saya akan membawa sisanya di Sidli Dan mulai menyelidiki keluarga Kio Bagaimana menurut Anda tentang situasi ini Yechen menganggu dan berkata Keluarga Kio berada dalam situasi khusus Meskipun mereka penuh dengan kejahatan Mereka sebenarnya hanyalah rantai pasokan yang berdosa Seperti sungai yang gelap Terus menerus menyediakan air untuk bisnis buas di hilir Jadi Kami tidak hanya perlu mencari tahu skala dan arah aliran sungai yang gelap ini Dan juga beberapa banyak hewan yang di hilir yang mengambil air di sungai itu Dan energi di balik ini Mungkin lebih besar dari semua energi kita yang digabungkan Jadi Anda haruslah berhati-hati Fokus pada penyelidikan pertama Dan jangan bertindak gegabah Wang Paujian berkata tanpa ragu-ragu Oke Tuan Saya akan mengerti Segera setelah itu Wang Paujian ragu-ragu sejenak Lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Yechen Tuan Ye Bawahan saya punya sesuatu yang ingin saya minta saran dari Anda Yechen meliriknya dan berkata dengan ringannya Kamu ingin bertanya Bagaimana aku menggelamkan kapal pesiar itu Kiofei punya Kiofei Ya Wang Paujian menganggu dan mengungkapkan Menangkap Menangkupkan tangannya dan berkata Tuan Ye Bawahan Anda tidak mengerti Apakah mungkin untuk memasuki wilayah Anda akhir perjalanan seni bila diri itu Atau mengetahui ya kekuatan sebenarnya milik Yechen itu Yechen tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya dan berkata Paujian Paujian sebenarnya aku bukanlah seniman bila diri Bang Paujian merasa ngeri dan bergumam Kamu bukanlah ahli bila diri Mungkinkah mungkin sistem kekuatanmu lebih tinggi dari seni bila diri Di dalam hati pikiran Bang Paujian ya Mari kita begini Yechen tersenyum dan berkata Dibandingkan dengan seni bila diri Jalan yang saya lalui memanglah lebih lebar dan lebih lebar Bang Paujian menganggu kaget ketika mendengar ini Baru saja Yechen menghancurkan kapal pesiar yang begitu besar Lawan dengan pedang penusuk jiwa Yang benar-benar menumbangkan persepsi kekuatan Bang Paujian Kekuatan memastikan semacam ini Bahkan jika dia secara langsung mengabaikan jarak dan langsung menyerah kapal pesiar dengan tinjauannya Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghancurkan Atau bahkan sepenuhnya menembus ekor saluran kapal pesiar mewah besar dengan satu pukulan itu Anda haruslah tahu bahwa itu adalah beberapa lapis pelat bajah yang menebal Dan bahkan roket tidak dapat mencapai tingkat kematian yang begitu besar Paling tidak itu haruslah berupa torpedo Yang begitu ringan atau rudal jelajah jaringan Setelah itu torpedo dan rudal jelajah mengandalkan kekuatan destruktif Dari ledakan kimia bukanlah kekuatan murni Jika itu benar-benar dihancurkan dengan paksa Kekuatan yang dibutuhkan mungkin sangatlah tinggi Dan kekuatan semacam itu telah jauh melampaui batas tubuh manusia normal Bahkan jika tubuh Bang Paujian dapat memancarkan kekuatannya begitu kuat Tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali Oleh karena itu Bang Paujian bahkan tidak berani memikirkan hal yang mematikan semacam itu Namun baru saja Yajan mengeluarkan kekuatan mematikan yang begitu kuat Dengan mudah dan lebih menakutkan adalah metode serangan mematikan seperti itu Dapat dilepaskan dari jarak jauh yang belum pernah mereka lihat Pada saat ini Bang Paujian sangatlah merindukan sistem kekuatan yang lebih tinggi Seperti punya Yajan Namun dia juga tahu betul di dalam hatinya Bahwa dia tidak dapat memenuhi syarat untuk meminta Yajan Untuk memberikan sistem kekuatan ini kepada dirinya sendiri Jadi dia hanya bisa merindukan dan menekan kerinduan di dalam hatinya Yajan secara alami seperti apa yang dibikirkan Bang Paujian Untuk seorang idiot bela diri atau tergila-gila kepada seni bela diri Seperti Bang Paujian Kekuatan dan kekuatan adalah pengejaran terbesar di hatinya Melihat kematian besar yang dihasilkan oleh kombinasi energi spiritual dan senjata ajaib Dia pasti akan merindukannya sepanjang hidupnya Tetapi Yajan juga sangatlah jelas bahwa energi spiritualnya adalah rahasia dan dukungan terbesarnya Dan halnya semacam ini tidak akan pernah dapat dengan mudah diteruskan kepada siapapun Karena itu dia berkata kepada Bang Paujian Paujian, kamu sedang dalam perjalanan seni bela diri Dan kamu belum menembus alam gelap Jadi kamu tidak tahu dunia baru seperti apa setelah kamu berkultivasi Sampai ke puncak seni bela diri Jadi untuk saat ini yang paling baik Jangan terganggu dalam pikiranmu Itu adalah cara yang tepat untuk keluar semua untuk menerobos kultivasi Anda dalam seni bela diri Bang Paujian menganggu dengan setianya Dia juga merasa bahwa keberuntungannya dalam seni bela diri tidaklah cukup Dan dia tidak ada yang tahu seberapa tinggi seni bela diri yang akan terus berlanjut Jadi Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya Dan berkata dengan hormat dan agak malu Kata-kata Tuhan Ye sangatlah benar Bawahan Anda telah diajari oleh Anda Yayan sedikit menganggu dan bertanya Berkata Saya berjanji sebelumnya bahwa Saya akan membantu Anda meningkatkan basis kultivasi Anda Dan memasuki alam gelap Ketika hal seperti keluarga Kiau diselesaikan Saya akan memenuhi janji saya kepada Anda Kapal barang yang ditumpangi Ye Chen Perlahan memasuki perlabuhan Vancouver sebelum fajar Pada saat yang sama kapal barang yang baru saja dibeli Ye Chen Telah melakukan semua persiapan sebelum berlayar Bahkan mobil-mobil yang dikendarai oleh anggota kelompok Italia itu Secara berturut-turut dimasukkan ke geladak oleh para prajurit istana Wanglong Dan berencana untuk membawa mereka pergi bersama Setelah Ye Chen berlabuh Anggota kelompok Italia di kapal Serta Zhao Yinxing dipindahkan ke kapal barang yang akan meninggalkan pelabuhan tersebut Lompok Ye Chen menugaskan setengah prajuritnya ke kapal barang Segera setelah itu kapal barang melaju dengan kecepatan penuh Dan meninggalkan pelabuhan Vancouver menuju timur tengah Lebih dari 800 pria berdarah panas Dan dari silsilah yang cantik Yang biasanya mengenakan mantel wall Cerutu dan sarapan Senapan mesin Akhirnya memulai perjalanan hidup baru Dengan dipaksa bekerja di timur tengah Saat kapal belayar Lebih dari 800 orang berkumpul dalam lingkaran besar di ruangan kargo dan menangis Mereka tidak tahu Kapan mereka pergi ke suria Dan kapan mereka akan bisa kembali Kehidupan masa depan sudah lah suram Kebanyakan dari mereka menyesal Bahwa mereka masih muda Dan memiliki tangan dan kaki Dan mereka harus bekerja di mafia Untuk apa yang mereka lakukan salah Namun penyelesaian tidak adalah artinya sekarang Karena Ye Chen tidak akan meninggalkan ruang untuk mereka sesali Setelah melihat kapal barang pergi Bang Pau Jan meminta petunjuk kepada Ye Chen Tuan Ye Apa yang harus dilakukan dengan gadis-gadis yang masih koma ini Ye Chen berpikir sejenak dan berkata Nanti Anda akan meminta seseorang untuk menemukan tempat yang aman Untuk sementara menenangkan mereka Setelah kami dievakuasi Panggil ambulans dan biarkan ambulans membawa mereka pergi ke rumah sakit Dan menghubungi keluarga mereka masing-masing ketika saatnya tiba Oke Tuan Saya mengerti Bang Pau Jan segera mengaturnya Dan para prajurit istana Malong Untuk sementara waktu membawa mereka ke tempat yang aman Untuk pengukiman kembali Bang Pau Jan teringat sesuatu Dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen Dan Ye Situasi Nonali juga istimewa Dia adalah orang yang terpenting dalam keluarga Kiao Saya khawatir keluarga Kiao tidak akan menyerah padanya Dan kali ini kita hampir memusnahkan Kiao Feiyu Dan bahwanya keluarga Kiao pasti akan menyelidiki garis ini secara menyeluruh Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Ye Chen berkata dengan dingin Keluarga Kiao menderita kerugian besar kali ini Lebih dari 800 orang di seluruh kelompok Italia hilang Insiden ini pasti akan menyebabkan kegembaran setelah fajar Mereka tidak dapat menemukan istana Malong Tetapi mereka akan pasti menyadarinya Orang yang melakukan semua ini sangatlah kuat Pada saat itu Semua geng di Vancouver Atau mereka yang berpikir untuk melakukan sesuatu di Vancouver Pasti harus mempertimbangkannya terlebih dahulu Untuk melihat apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukan semuanya Apalagi setelah keluarga Kiao menemukan manjat kemplotan Kiao Feiyu Hal yang pertama terlintas di pikiran pasti bukanlah untuk membalas dendam Tetapi panik Karena perbuatan mereka telah terungkap Jadi saya bertaruh Bahwa keluarga Kiao akan takut ketika kita Takut tidak bisa bermain dengan kita lagi Di satu sisi Dan mereka akan takut diekspos Di sisi lain Jadi saya percaya bahwa mereka tidak akan pernah berani datang ke Vancouver lagi Untuk bersenang-senang Sementara agar tidak menimbulkan masalah Sebaliknya mereka akan melakukan semua yang mereka bisa Cara memutuskan hubungan dengan Vancouver ini Setelah mengatakan itu Ye Chen berkata lagi Ada pun geng lokal di Vancouver Diperkirakan mulai pagi ini Mereka semua akan berbeda dalam kekacauan Berada di dalam kekacauan Dan mereka tidak akan pernah berani melintas perbatasan lagi Jadi Li Shouven haruslah aman untuk saat ini Segera Ye Chen memandang Li Shouven di sampingnya dan berkata Shouven kamu tidak boleh meninggalkan Vancouver untuk saat ini Karena tinggal di Vancouver adalah yang paling aman untukmu Manipulator di belakang layar pasti akan menemukan segera mungkin Di Shouven berkata tanpa ragu-ragu Oke kakak Saya akan menurut kepada Anda Jika Anda membiarkan saya tinggal maka saya akan tinggal Ye Chen mengangguk dan menghibur Anda tidak perlu terlalu khawatir Istana Malong akan menjaga sekelompok elit selama 24 jam untuk melindungi keselamatan Anda Dan kemudian saya akan membiarkan Mang Pau Jan memobilisasi lebih banyak elit ke Kanada Untuk memastikan keamanan semua orang Kamu aman Jika kamu dan Claudia dan dibilih tinggal di Vancouver Untuk sementara dan terus hidup seperti biasa Awalnya Ye Chen juga mempertimbangkan untuk membiarkan Lee Shouven kembali ke Tiongkok Sementara untuk menghadapi pusat perhatian Menghindari Tetapi setelah analisis yang cermat Yang merasa bahwa bagi Lee Shouven Vancouver adalah tempat teraman sekarang Pada saat ini Ye Chen memandang Claudia di sampingnya lagi Dan menginstruksikan Claudia kamu lebih dewasa dalam mengenangani berbagai hal Daripada Lee Shouven Kamu harus membantunya membuat lebih banyak keputusan ketika kamu berada di sisinya Di masa depan nanti Claudia berkata dengan hormat Oke saudara Ye Chen Saya mengerti Anda dapat mengandalkan saya Bahwa jika perlu saya akan mencobanya yang terbaik untuk membantu kakak Shouven dengan penuh perhatian Ye Chen menganggur dan berkata lagi Kamu mengatakan sebelumnya Bahwa kamu ingin kembali belajar saya Pikir waktunya hampir matang Jika Anda butuh bantuan beritahu saya Claudia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata Jangan kakak Saya telah mempertahankan status siswa saya di sekolah menengah asli Dan dapat kembali ke kelas kapan saja Ye Chen sedikit menganggu dan menginstruksikan Saya pikir Anda harus memiliki beberapa keterampilan Sekarang setelah gue li mati Seluruh kelompok Italia tidak akan membuat Anda kesulitan di masa depan Jadi jika Anda diganggu di sekolah di masa depan Anda tidak 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 harus menelannya Atas bulian itu Secara langsung Jika Anda ada masalah Dan tidak dapat diselesaikan Istana Walong akan membantu Anda mendukung Anda Aku mengerti kakak Terima kasih Mata Claudia memerah dan dia menganggur ringan dan air mata Claudia terus menetes dengan gerakan mengangguknya Ye Chen menoleh untuk melihat Bang Pau Jan dan bertanya Pau Jan jika saudara perempuan saya Mengalami masalah di sekolah dan tidak dapat diselesaikan Anda harus mengambil tindakan dengan tepat waktu ya Bang Pau Jan berkata tanpa ragu-ragu Jangan khawatir Tuhan Bahwa Anda akan mengatur segalanya dan Segera mengirim lebih banyak orang ke Kanada Oke bagus Ye Chen mengangguk puas Melirik ke kaki langit dan dimana Perut ikan putih dan cahaya merah muncul Dan berkata ini akan fajar Ayo kita kembali Pada saat ini Bibili yang dengan cemasnya menunggu di rumah Tidak sampai Ye Chen membawa Li Shouven dan Claudia kembali Dan melihat bahwa kedua gadis itu utuh Dia merasa legah Dia buru-buru bertanya kepada Ye Chen Ye Chen Ini apa yang terjadi Siapa orang yang ingin menculik Li Shouven tadi malam Ye Chen dengan cepat memberitahu Bibili Penyebab dan akibat dan insiden itu Tetapi dia tidak menjelaskan Fakta bahwa Dia membawa tentara Istana Walong Untuk membunuh di laut Setelah mendengar ini Bibili menjadi pucat Karena ketakutan dan berkata Bagaimana bisa ada orang jahat seperti itu di dunia ini Sekarang Ye Chen berkata dengan-dengannya Bibili tidak peduli seberapa glamor tempat itu Ada juga sisi gelapnya Yang bisa dilihat terutama di Eropa dan Amerika Serikat Dimana ras berantakan Ada banyak geng senjata berkembang biak Dan kejahatan tarifnya tinggi Vancouver ini tampaknya sangatlah layak dihuni Tapi dalam hal keamanan publik Masih jauh lebih buruk daripada di Cina Memang, memang Bibili mengelah nafas memandang Li Shouven dan berkata dengan ekspresi ketakutan Ye Chen berterima kasih telah datang atau Shouven mungkin Saat ini dia mengatakan itu Bibili sedikitlah bersemangat dan dia tidak bisa menahan nak Angis Ye Chen berkata pada saat ini Bibili jika masalah ini selesai Anda dan Li Shouven haruslah kembali ke Cina Saya akan meminta seseorang untuk membelikan rumah untuk Anda Dan Shouven di Jinling Jika Shouven masih ingin berbisnis Saya akan berinvestasi padanya di Jinling Ketika Li Shouven mendengar ini ekspresinya langsung dipenuhi dengan sedikit kejutan dan kaget dan senang Dia benar-benar ingin kembali ke Cina Jika tidak Ada yang lain setelah kembali setidaknya dia bisa sering melihat Ye Chen Tidak seperti di Kanada Jika saya tidak menghadapi bahaya kali ini Saya khawatir akan sulit untuk melihat kakak Ye Namun Bibili melampaikan tangannya tanpa ragu-ragu saat ini Dan berkata Itu tidak biasa dilakukan Setelah memberikan banyak usaha dan uang untuk memendirikan kami di Kanada Bagaimana kamu bisa menambahkan lebih banyak uang kepada kami Ye Chen buru-buru berkata Bibili Bagaimana ini bisa dianggap merepotkan Seperti apa yang saya katakan tadi Meskipun iklim di Kanada bagus Memang ada banyak bahaya tersembunyi dalam hal keamanan publik Bibili Kali ini saya kebetulan berada di Amerika Serikat Tidak jauh dari Kanada Saya dapat datang tepat waktu Jika saya memiliki sesuatu Jika saya di negara itu Dan ingin terbang ke Kanada Untuk sementara saya khawatir Itu akan menemakan waktu Beberapa jam atau bahkan lebih lama Jadi saya akan lebih tenang Jika saya membawa Anda dan Yusofan kembali ke Cina Saat dia mengatakan itu Ye Chen ingat sumbangannya untuk membangun rumah kesejahteraan yang besar Dan berkata dengan cepat Ngomong-ngomong Bibili Aku tidak punya apa-apa untuk dilaporkan kepadamu Saya akan menyumbangkan untuk membangun rumah kesejahteraan besar di Jinling Beberapa hari yang lalu Dan itu adalah rumah kesejahteraan komprehensif Yang mencangkup pendidikan prasekolah Dan pendidikan usia sekolah Yang konsisten selama 12 tahun Anak-anak tinggal dan belajar di rumah kesejahteraan itu Bibili Panti asuhan komprehensif Ini sangatlah besar Dan dapat menampu setidaknya puluhan ribu anak yatim Itu tidak akan terbuka untuk anak yatim di seluruh provinsi pada waktu itu Pemilihan lokasi dan pembangunan akan segera dimulai Bibili Jika Anda bersedia Saya ingin mengundang Anda untuk melayani sebagai dekan Atau kepala sekolah ya Kata-kata Yechen mengenjutkan Bibili Ia berkata dengan terkejut Yechen, kamu Apakah kamu mengatakan yang hal sebenarnya? Sebuah panti asuhan besar dengan 10 ribu orang Ini aku khawatir Itu akan menghabiskan banyak uang, Yechen Yechen tersenyum sedikit dan berkata dengan seriusnya Bibili, saya sendiri setengah yatim piatu Dan teman-teman kecil yang tumbuh bersama juga anak-anak miskin Tanpa orang tua dan ibu Sekarang saya memiliki beberapa kemampuan Saya juga harus melakukan sesuatu untuk anak yatim piatu Bibili Hal yang berada dalam kekuasaanmu Untuk uang Itu tidaklah masalah Bibili Dengan mengatakan itu Yechen menghelah nafas pelan dan berkata Sebenarnya ketika saya pertama kali memikirkan hal ini Saya berpikir untuk meminta Anda kembali menjadi dekan Bibili Tetapi ketika saya berpikir bahwa Anda telah pensiun dan menetap di Kanada Ternyata tidak Mudah Tidak mudah setelah terbiasa dengan lingkungan di sini Jika saya mengundang Anda kembali bekerja lagi Saya benar-benar tidak tahan Atau tidak tahu caranya gimana Berbicara tentang ini Yechen berkata lagi Namun Saya setelah melihat situasi di Kanada Sekarang Bibili Dan memang ada beberapa resiko Dalam hal keamanan Jadi saya masih berharap Anda dapat kembali ke Tiongkok Dan menetap dan omong-omong Anda dapat menjadi dekan Dan membantu saya membangun rumah kesejahteraan itu berdiri Ketika Bibili mendengar ini dia berkata dengan penuh semangatnya Oke Bagus itu Yechen Bagus Bagus sekali Yechen Yechen Bibili bersedia untuk kembali Di Soven yang berada di sampingnya sangatlah senang ketika dia mendengar Dan dia sangatlah bahagia Dan dia tiba-tiba teringat sesuatu Dan dengan cepat berkata kepada Yechen Kakak Ye Bibili dan aku sama-sama bersedia untuk kembali ke Cina Itu urusan dekan Saya khawatir Bibili akan masuk Akan masuk Tidak Setelah transplantasi ginjal Meskipun tubuhnya sudah pulih Dia masih perlu meminum obat anti penolakan secara teratur Dokter juga menjelaskan Bahwa dia haruslah diperhatikan perawatannya Dan jangan bekerja terlalu keras Ketika Yechen mendengar ini Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran Bibili Apakah kamu benar-benar sakit Yechen ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Gukiyu Dia pergi ke Bibili untuk verifikasi Pada saat itu Bibili berkata pada dirinya sendiri Bahwa sebenarnya dia selalu mematuhi perintah Tang Sihai Untuk mengurus dirinya sendiri Di panti asuhan itu Dan bahkan sakit adalah tindakan kepahitan yang disengaja Pada saat itu Bibili telah pulih Jadi Yechen tidak melihat sesuatu yang tidak biasa Sekarang ketika saya mendengar di Shouven Mengatakan bahwa Bibili masih menggunakan obat-obatan anti penolakan Untuk waktu yang sangatlah lama Saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya Bibili juga berkata dengan sedikit malu Yechen, Yechen Ketika Anda pergi ke panti asuhan untuk menemukan saya Tang Sihai secara khusus menjelaskan kepada saya Bahwa saya mungkin mengetahui kebenaran Beberapa menit lebih awal dari Anda Alasannya mengapa Tang Sihai Ingin saya memberitahu Anda tentang hal itu Adalah untuk menginspirasi Anda Untuk membalas dendam kepada orang tua Anda Sehingga Anda dapat kembali ke Yanjing Berbicara tentang ini Bibili tidak bisa menahan nafas yang berkata dengan emosinya Sebenarnya Yechen, Anda bukanlah satu-satunya yang telah disimpan Dalam kegelapan di seluruh lembaga kesejahteraan itu Dan saya juga sama Saya adalah satu-satunya yang direkrut untuk semua karyawan lembaga kesejahteraan saat itu Semua orang tanpa kecuali Semua diatur oleh Tang Sihai Dan kebanyakan dari mereka Adalah debatemen lama ayahmu Atau anak buah Ayah Yechen yang berada di Panti Asuhan itu Ketika Yechen mendengar ini Dia hanya bisa menghalang nafas dan berkata Jadi begitukah Bibili Terima kasih Bibili Kamu dan Tang Sihai telah selama ini bertahun-tahun telah merawat saya Bibili buru-buru melambaikan tangannya dan berkata Jangan katakan itu Aku menjagamu Itu tugas pekerjaanku Dan benar-benar dan setelah aku sakit Jika bukan karena kamu dan Tang Sihai Untuk membantuku Bagaimana mungkin Aku bisa memiliki kesempatan untuk pergi ke Yanjing Untuk menemani hal-hal yang paling penting Perawatan yang baik selain itu Orang-orang dengan uremia Semua memiliki satu transportasi ginjal Tetapi saya memiliki dua transportasi ginjal Tetapi sebenarnya saya Yachen mengingat sesuatu dan kemudian buru-buru berkata Bibili Biarkan aku memberimu denyut nadi Mari kita lihat bagaimana tubuhmu sekarang Di soven di samping bertanya dengan herannya Kakak Ye Kapan kamu belajar mengukur denyut nadi orang Yechen tersenyum dan berkata Saya tahu banyak bagaimana saya bisa melapor kepada orang satu per satu Ketika Bibili berada di jeling Sebelumnya dia juga samar-samar mendengar bahwa Yechen mampu Dan beberapa bahkan memanggilnya Tuan Ye Jadi dia tidak ragu dan menyalahkan tangannya kepada Yechen Yechen dengan lembut meletakkan jarinya di gerbang nadi Bibili Dan sedikit energi spiritualnya masuk Dan dia merasa bahwa kondisi fisik Bibili secara keseluruhan Sama dengan orang yang sihat dan kondisi keduanya Dan juga sangatlah baik Namun di bawah persepsi energi spiritualnya yang samar-samar Dapat merasakan penolakan halus antara tubuh dan kedua ginjalnya Tampaknya ini adalah penolakan terhadap organ yang transportasinya Tetapi penolakan ini sangatlah kecil Dan harus anti penolakan sedang bekerja Yechen awalnya ingin memberi Bibili pil permajaan Tetapi memikirkan hal yang dengan hati-hati Agak mendadak untuk mengeluarkan pil permajaan itu sekarang Dan efek obat pil dari pil permajaan itu sangatlah kuat Yang akan membawa bawahannya yang lebih besar Dan Bibili dan yang lainnya terkejut Terlebih lagi Bibili yang belum pernah mengenal pil permajaan Keterkejutannya mungkin akan memakan waktu lama untuk dicerna Terlebih lagi kesehatan Bibili secara keseluruhan sekarang relatiflah sehat Tidak sakit parah Seperti Gu Yanzong pada saat itu Jadi dia tidak perlu buru-buru meminum obat itu Setelah itu Yechen tidak ingin mengambil pil permajaan Sehingga Bibili merasa bahwa dia berhutang budi padanya Jadi dia berencana untuk menggunakan cara yang terbaik dan tenang Untuk melembabkan sesuatu Jadi Yechen untuk sementara memasukkan lebih banyak aura ke dalam tubuh Bibili Sehingga aura itu memenuhi organ dalamnya Orang-orang yang biasa tidak memiliki energi spiritual Juga tidak dapat memiliki kemampuan untuk memasai metode kultivasi Sehingga kemampuan penyerapan alami energi spiritualnya sangatlah lemah Energi spiritualnya ini dapat memainkan efek pelepasan lambat yang sangatlah baik di tubuh Bibili Dan akan terus melindungi dan memelihara tubuh Bibili Dan setidaknya 3-5 tahun kemanjurannya Dalam 3 hingga 5 tahun terakhir Kondisi visi Bibili akan menjadi lebih baik Dan lebih baik Dan orang-orang akan menjadi lebih mudah Dan lebih mudah Kemanjuran obat secara keseluruhan sebenarnya Tidak lebih buruk dari pil permajaan itu Tetapi dengan cara itu Itu setara dengan penundaan pelepasan efek obat pil permajaan Dalam waktu 5 menit Sehingga 3 atau 5 tahun Dengan cara ini tidak peduli Orang yang terlihat terlibat Atau orang lain di sekitarnya Tidak akan ada perasaan yang jelas Tetapi hanya akan terasa bahwa Orang ini tampaknya semakin mudah Setelah melakukan semua ini Yechen tersenyum sedikit Bibili Tubuhmu pulih Dengan sangatlah baik Tetapi aku punya saran Kamu tidak perlu meminum obat anti penolakan itu lagi di masa depan Tubuhmu akan sama seperti yang lain Tubuh orang yang berbeda Tubuh Anda sangatlah cocok dengan transportasi ginjal itu Jika Anda meminum obat anti penolakan untuk waktu yang lama Itu akan memiliki efek jangka panjang pada tubuh Anda itu Saya sarankan Anda menghentikan obat mulai malam ini Dan mengamati efeknya setelah menghentikan obat itu Apakah tubuh terasa lebih baik dan jika demikian hentikan sama sekali Bibili dengan kata-kata Yechen dan berkata dengan ragu-ragu Oke Yechen Mulai malam ini Aku tidak akan meminum obat itu Dan akan mencobanya Dengan efek itu Bibili yakin dengan kata-kata Yechen Dan berkata tanpa ragu-ragu Yechen tersenyum sedikit Dan mengangguk sedikit Efek pelepasan lambat dari aura telah dimulai Tetapi waktunya sangatlah singkat Dan Bibili tidak akan memiliki perasaan yang jelas Tetapi jika dia tidur Perasaan itu akan jauh lebih jelas Oleh karena itu Yechen dengan sengaja memintanya untuk menghentikan obatan Dan membuatnya salah mengira Bahwa tubuhnya menjadi lebih baik Karena penarikan tersebut Ada pun reaksi penolakan asli Antara ginjal dan tubuh Di bawah aksi energi spiritualnya Telah hilang Dan sama sekali Jadi tentu saja obat ini tidak perlu diminum lagi Dengan cara ini Yechen percaya bahwa Bibili tidak akan menyalahkan dirinya sendiri Atas kesehatannya yang lebih baik di masa depan Dan itu tidak akan membuatnya merasa terlalu berhutang budi pada dirinya sendiri Setelah melakukan ini Yechen tiba-tiba menemukan bahwa Claudia yang berusia 18 tahun berdiri di samping dan melihat sedikit ke bawah Dan Yechen berkata kepadanya Claudia datanglah ke jiling ketika saatnya tiba Nah itu ya untuk the story of Yechen 8 bab jadi ceritanya seru ya Dan akhirnya Claudia, Lee Soven dan Bibili Itu akan diboyong lagi ke jiling Oleh Yechen Karena Yechen akan membangun tempat Panti Aswan yang besar Dan mereka yang akan ditugaskan disana Menjadi kepercayaan Yechen Jadi sekian dulu dari saya Itu mungkin Ya 8 bab bisa Menemani Malam hari Anda hari ini Jadi Saya ucapkan Wabudu Tafiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Jangan sampai sakit hati karena dia Lebih baik sakit hati dia Karena kita Oke bye-bye Selamat malam Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa